Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah persahabatku sekalian di episode sebelumnya para kaum yang menolak keras ajakan Nabi Shu'aib AS untuk meninggalkan perilaku mereka yang menyembah berhala juga suka curang dalam hal mengurangi timbangan dan Nabi Shu'aib AS kemudian pulang ke rumahnya tanpa menghasilkan apapun dan di kemudian hari Jibril AS datang menemui beliau Assalamualaikum Jibril AS bersalam kepada beliau Wa alaikassalam siapakah engkau tanya Nabi Shu'aib AS Jibril AS mengatakan kepada beliau bahawa dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya saya adalah Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada engkau bahawa sungguh Allah memperlihatkan kekuasaannya mengangkat engkau menjadi Rasul menjadi Nabi kepada para penduduk Madian dan penduduk Aikah dan lain-lain memberi peringatan kepada mereka akan kejam dan ganasnya siksaan Allah SWT mencegah mereka menyembah berhala mengurangi takaran atau timbangan dan perbuatan-perbuatan buruk mereka yang lain lalu kemudian setelah Nabi Shu'aib AS secara resmi diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya maka beliau langsung berangkat menuju kaumnya untuk berda'wah mengajak mereka dari jalan kesesatan seperti di dalam firman Allah Surah Al-A'raf ayat 85 wa ila madiyana akhahum shu'aiban qala ya qawmi'abudu wa hamalakum min ilahin ghayrah qad jaa'at kum bayinatum min rabbikum fa'aufil kaila wal miizana wala tab khasun nasa asya'ahum wala tab khasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dan kepada penduduk madiyan kami utus shu'aib saudara mereka sendiri dia berkata wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada Tuhan sesembahan yang hak bagi kamu selain dia sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhan kamu sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun janganlah kamu membuat kerusahaan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman setelah Nabi Shuaib alaihi salam berdakwa seperti yang tertulis di dalam Al-Quran para kaum lantas menjawab beliau hai shu'aib kurang ajar kali kau kami tak akan meninggalkan sesembahan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami dan kau jangan mengurusi harta benda kami biarkan kami berbuat atas apa yang kami kehendaki kami yakin kamu tak mempunyai hujah tentang apa yang engkau katakan barusan kau kan sudah kenal kami dan kami semua ini sudah mengenal engkau dan siapa nenek moyang engkau kalau kami mau kami bisa mengusir engkau dari desa kami tapi kami tak melakukannya karena kita masih satu keturunan yaitu keturunan Bah Madian tapi ingatlah kalau kamu tetap masih seperti ini yaitu berusaha mencegah kami kami akan mengumpulkan semua masyarakat Bani Israel untuk mengusirmu tidak akan kami beri ampun setelah itu Nabi Shuaib A.S. pulang ke rumahnya sambil mendapatkan ejekan dari kaumnya beliau tak menyerah di keesokan harinya beliau datang kembali kepada para kaum untuk mengajak mereka ke jalan Allah SWT para kaum tetap kepada pendiriannya pada kengeyelannya seperti firman Allah SWT surat Hud ayat 91 sampai 93 Mereka berkata Wahai Shuaib kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu kami tidak faham sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami kalau tidak karena keluargamu tentu kami telah merajam engkau sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami Ya Su'ai menjawab Wahai kaumku apakah keluarga ku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu diabaikan ketahuilah Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan dan wahai kaumku berbuatlah menurut kemampuanmu sesungguhnya aku pun akan berbuat pula tapi telah kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta dan tunggulah sesungguhnya sesungguhnya aku bersama kamu adalah orang yang menunggu Para sahabatku sekalian yang masih setia kepada channel ini sabre kalau belum suatu hari para tokoh pembesar dari kaum matian mendatangi rumah nabi A.S. Mereka berkata, Hei Shu'aib, sungguh kami kenal sekali engkau adalah keturunan orang-orang mulia yang menjaga kehormatan keluarga. Kalau engkau mau jabatan, kami akan berikan. Kalau kau mau duit, kami akan berikan berapapun yang engkau mau. Tapi dengan syarat, kau harus berhenti mengajak kami meninggalkan ajaran yang kami anud selama ini. Hentikanlah dakwahmu itu. Nabi Shu'aib a.s. lalu menjawab, Aku tak akan menginginkan apapun dari kalian. Yang aku minta dari kalian, hanyalah aku bisa menesihati kalian. Agar kalian tidak menyembah sesembahan yang tak bisa memberi manfaat dan mudara. Apa sih untung dan ruginya kalian menyembah berhala? Tak ada kan? Dan juga pesan saya, Berikanlah hak-hak orang secara benar dan jujur. Dan jangan sampai menipu. Para pembesar kaum tersebut lantas membawa Nabi Shu'aib kepada rajaan yang kaum Madian. Penguasa dari kaum Madian. Dan raja kaum Madian ini berjumlah lima orang. Ia adalah Abu Jad, Hawaz, Khutoh, Kalaman, Sa'afat, dan Koroshat. Pada umumnya, para sahabatku, Raja yang menguasai kerajaan itu pastinya ada satu. Tapi untuk kaum Madian, rajanya ada lima orang. Dan di hadapan raja, juga seluruh kaum Madian, Nabi Shu'aib a.s. lalu berbicara, Sama seperti yang diwahyukan atau diperintahkan Allah s.w.t. kepadanya. Menyuruh untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan yang keji diantaranya berbuat curang di dalam menimbang barang. Nabi Shu'aib memperingatkan mereka, apabila mereka masih tetap dalam perbuatannya, mereka akan ditimpa azab seperti kaum Nabi Nuh a.s. yang ditimpa azab, angin dan badai besar ditenggelamkan ke dasar air. Atau seperti kaum Nabi Hud, ditimpa azab angin pentil puter yang dahsyat. Atau seperti kaumnya Nabi Salih, ditimpa azab tubuhnya melepuh terus di telan bumi. Atau seperti kaumnya Nabi Ibrahim a.s. ditimpa azab, didatangi jutaan nyamuk dan kempa bumi yang dahsyat. Atau seperti kaumnya Nabi Lut a.s. ditimpa azab, dilempari batu api hingga tewas. Lalu para kaum itu berkata dengan nada yang agak mengejek dan tak percaya. Begini saja, hai Shu'aib, buktikan ucapan engkau, apabila engkau orang yang jujur. Baik, kalian minta bukti apa? Tanya Nabi Shu'aib a.s. Apabila engkau bisa membuat berhala kami bisa bicara sama seperti yang engkau sampaikan, maka berarti engkau orang yang jujur. Nabi Shu'aib a.s. mengiyakan permintaan mereka. Dan para kaum lantas gembira. Sebab mereka mengira Nabi Shu'aib tak akan bisa membuktikan perkataannya. Tak akan bisa membuktikan permintaannya. Sebab mana mungkin berhala yang terbuat dari batu bisa bicara. Nabi Shu'aib a.s. Lalu maju menghampiri berhala dan beliau berkata, Siapakah Tuhanmu? Dan dengan izin Allah, berhala itu bisa bicara. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhanku. Dan engkau adalah Shu'aib. Seorang Nabi dan utusan Allah. Lalu setelah berbicara seperti itu, berhala tersebut kepalanya menunduk. Dan kemudian hancur berkeping-keping. Tapi anehnya, para kaum masih saja tidak percaya, masih saja mendustakan Nabi Shu'aib a.s. Atas kejadian tersebut. Seperti di dalam firman Allah, Surah As-Syu'ara, Ayat 185-187. Mereka berkata, Engkau tidak lain, hanyalah orang-orang yang terkena sihir. Dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Para sahabatku sekalian, Demikianlah sedikit kisah tentang Nabi Shu'aib a.s. dan kaumnya. Dan kita lanjutkan ke episode yang akan datang. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.